Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januita Sreger, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafas basmala bertemu kembali di video pembelajaran kelas 10 kali ini untuk matematika peminatan mengenai bagaimana menggambar grafik fungsi eksponen. Oke, langsung saja. Fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X, di mana A itu adalah basisnya dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi fungsi eksponen nanti gambarnya berupa kurva seperti fungsi-fungsi yang lain. Oke, langkah-langkahnya juga sama seperti menggambar fungsi yang lain. Langkah pertama kita bisa membuat tabel pemisalan dengan menentukan nilai X-nya, diperolehlah nilai Y-nya, kemudian titik-titik yang kita temukan dari tabel tersebut kita gambarkan di diagram katesius. Oke, langsung saja ke contoh soal. Gambarkanlah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Kita jawab, sudah saya sediakan tabelnya, yang satu untuk tabel kolom untuk X, Y sama dengan 2 pangkat X, kemudian titiknya ya, pasangan titiknya yang nanti kita pindahkan ke diagram katesius di bawah ini. Oke, langsung saja. Kita ambil dari X yang bernilai negatif ya, kita ambil dari yang X sama dengan minus 2. Jadi minus 2 disini jadinya minus 1, 0, 1, 2, dan 3 ya. Kamu bisa menentukan batas-batasnya, terserah kamu X-nya yang mana ya. Saya mulai dari sini dari minus 2 sampai 3. Oke, langsung saja. Ketika X-nya minus 2, kita anggap ini sebagai sele-sele, sehingga kamu nanti tidak keliru menentukan nilai Y-nya. Kan dia Y sama dengan 2 pangkat X, ketika X-nya minus 2. Ketika X-nya minus 2 berarti Y-nya adalah 2 pangkat minus 2. Dalam sifat eksponen ketika dia berpangkat negatif, maka kita menjadikan dia diturunkan ke bawah gitu ya, itu menjadi pecahan. 1 per 2 pangkat 2 menjadi 1 per 4, karena 2 pangkat 2 itu 4. Berarti ketika X-nya minus 2, hasil Y-nya adalah 1 per 4. Paham ya? Oke, ini ketika X-nya minus 2. Kemudian ketika X-nya minus 1, ketika X-nya minus 1 berarti kamu substitusikan minus 1 itu ke dalam fungsinya. Sehingga Y itu menjadi 2 pangkat minus 1. Kita positifkan dengan menurunkannya ke bawah, 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2, berarti sama dengan setengah. Jadi ketika X-nya minus 1, maka Y-nya adalah setengah. Paham ya? Begitulah selanjutnya ketika X-nya 0, kamu gantikannya X-nya dengan 0. 2 pangkat 0, semua bilangan yang kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti ini 2 pangkat 0, 1. Paham? Kemudian 2 pangkat 1 sudah pasti 2. 2 pangkat 2 berarti 4, 2 pangkat 3 berarti 8. Oke ya? Kemudian kita buat pasangan titiknya. Ini jadinya minus 2, 1 per 4 karena titik itu adalah pasangan X, Y. Kemudian ini minus 1 sama setengah. Kemudian ini 0, 1. Kemudian ini 1, 2. Kemudian ini 2, 4. Kemudian ini 3, 8. Oke? Kita pindahkanlah pasangan-pasangan titik ini ke dalam diagram katesius. Oke langsung saja sudah saya sediakan juga diagram katesiusnya. Untuk yang pertama kita gambarkan titik minus 2, 1 per 4 berarti X-nya minus 2. X-nya minus 2. Ini ya. X-nya minus 2. Kemudian Y-nya 1 per 4. Jadi anggap dia Y-nya ini 1 per 4. Kita hubungkan dengan titik-titik. Oke. Ini berarti titiknya yang minus 2, 1 per 4. Saya buat ya. Ini titiknya minus 2, 1 per 4. Oke. Kita ketemu titik yang pertama. Untuk titik yang kedua. Dia minus 1, 1 per 5. Berarti X-nya minus 1. Sama Y-nya setengah. Kita hubungkan dengan titik-titik juga. Nah inilah titik kedua. Yang menggambarkan minus 1, 1 per 5. Oke. Kemudian untuk titik yang ketiga. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini. Inilah titik yang menggambarkan 0, 1. X-nya 0 tidak bergerak. Y-nya 1 naik ke atas. Kemudian 1, 2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2 kita hubungkan. Kamu bisa menggunakan roll. Biar lebih lurus lagi. Inilah titik yang menggambarkan 1, 2. Kemudian titik selanjutnya adalah 2, 4. Berarti X-nya 2 naik ke 4. Saya tambahkan di sini. Misalkan dia 4 ya. Oke. Saya hubungkan 2, 4. Sudah lurus. Inilah titik pertemuan. Antara X-nya 2 dan Y-nya 4. Oke. Untuk titik ketiga. Tidak saya gambar ya. Karena tidak memungkinkan disumbuh ini. Setelah itu. Kita hubungkanlah titik-titik ini. Menjadi sebuah grafik atau sebuah kurva. Oke. Saya hubungkan. Kalau dia berupa kurva berarti berupa lengkungan. Bukan sebuah garis lurus. Inilah sepenggal dari grafik yang menggambarkan Y sama dengan 2 pangkat X. Untuk menggambar fungsi eksponen berikutnya sama langkah-langkahnya. Dan semoga kamu bisa mengerjakannya. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, komen, dan share. SMA Islam Marijam. Unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.